Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita belajar firman Tuhan dari Kitab Sakarya Pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya berharap kita semua telah membuka Alkitab membaca bagian Alkitab ini dan melalui kesempatan ini saya akan membacakan ayat 4 bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan alaku kepadaku Gembalahkanlah domba-domba sembelihan itu. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Sakarya untuk disampaikan kepada umat Allah yang saat itu sedang mengalami kekecewaan yang besar. Mengapa? Sebab di saat mereka kembali dari pembuangan di Babel mereka menemukan kota Yerusalem sudah hancur berantakan. Baik Allah yang selama ini mereka banggakan sudah hancur berantakan dalam situasi dan kondisi yang seperti itu. Di saat mereka kecewa, di saat mereka putus asa, di saat mereka kehilangan semangat, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakarya untuk disampaikan kepada umat Allah saat itu. Gembalakanlah domba-domba sembelihan. Kalimat ini menarik sederhana sekalian. Sakarya diminta oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba sembelihan. Jadi tidak semua domba, hanya domba sembelihan yang harus digembalakan oleh Nabi Sakarya. Mengapa Tuhan meminta Nabi Sakarya untuk mengembalakan domba-domba sembelihan? Jika kita melihat ayat 5 bacaan kita, di sana kita menemukan adanya kejahatan. Para pembeli domba sembelihan itu menyembeli domba itu tanpa rasa bersalah. Para penjual memperkaya dirinya dari hasil jualan itu. Dan para gembala tidak ada belas kasihan. Apa yang dilakukan oleh Sakarya setelah dia mendapatkan firman Tuhan ini? Dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10, kita membaca Sakarya mentaati firman Tuhan ini. Nah, sebagai gembala, dia memperlengkapi dirinya dengan dua tongkat. Dan yang lasim pada zaman itu memang gembala punya dua tongkat. Tongkat yang pertama itu untuk menghalau binatang buas yang mencoba menyerang domba gembalaannya. Tongkat yang kedua itu biasanya digunakan untuk menuntun domba-domba agar tidak tersesat, agar tetap di jalan yang dikehendaki oleh si gembala. Yang menarik di sini adalah dua tongkat yang dibawa oleh Nabi Sakarya diberi nama yang satu kemurahan, yang satu ikatan. Simonyetis sejujurnya punya makna simbolik. Kemurahan menunjuk pada perjanjian Allah, sedangkan ikatan menunjuk pada persaudaraan antara Israel Utara dan Israel Selatan. Setelah sebulan, Sakarya menggembalakan domba-domba sembilan ini, Sakarya melenyapkan tiga gembala. Tidak disebutkan di sini bagaimana cara Sakarya melenyapkan, apakah diusir atau dibunuh. Kita tidak diberitahu tentang hal itu. Tapi yang pasti tiga gembala dilenyapkan oleh Sakarya. Setelah Sakarya melenyapkan tiga gembala, dia menggembalakan domba-domba itu. Tetapi domba-domba itu merasa muak dengan Sakarya. Ini menarik. Sakarya membahasakan domba-domba yang dia gembalakan itu merasa muak dengan dirinya. Karena itu, Sakarya berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah dia mati. Yang hendak lenyap, biarlah dia lenyap. Yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa domba-domba itu dibiarkan begitu saja oleh Sakarya. Dan antar domba terjadi perkelahian, terjadi kekecewan di sana. Kemudian Nabi Sakarya mematahkan tongkat kemurahan itu. Dia patahkan tongkat kemurahan itu. Tindakannya itu merupakan tindakan simbolik yang mengandung pengertian Tuhan telah membatalkan perjanjiannya dengan bangsa-bangsa. Dan ketika pedagang domba-domba melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sakarya, mereka langsung berkata, itu adalah firman Tuhan. Artinya firman Tuhan dimengerti oleh para pedagang domba setelah mereka menyaksikan apa yang diragakan, apa yang dilakukan oleh Nabi Sakarya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sakarya ini adalah firman Tuhan yang disampaikan secara ilustratif, secara kiasan, secara figuratif. Melalui kehidupannya, Nabi Sakarya sesungguhnya memberitakan satu hal. Akan datang seorang gembalah yang akan mengembalakan domba-domba sembelihan. Domba-domba sembelihan yang dimaksud adalah umat Israel yang baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Ketika mereka berada di tanah Yerusalem, mereka sangat kecewa. Kecewa sekali. Mengapa? Mereka menyaksikan kota Yerusalem tinggal puing-puing ngeruntuhan. Baik Allah yang selama ini mereka banggakan. Semuanya porak-poranda. Rumah tempat tinggal mereka tinggal puing-puing berserakan. Di saat umat sedang kecewa, di saat itulah Tuhan bertindak. Dia mengutus Nabi Sakarya untuk menghibur umat, untuk memberikan harapan kepada umat, memberikan motivasi kepada mereka, untuk bersemangat menjalani kehidupan, untuk membangun kota itu, untuk membangun kembali baik Allah. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Sakarya untuk memberikan motivasi yang besar kepada umat kala itu? Bacaan Alkitab yang kita baca saat ini, menunjukkan kepada kita, Tuhan memberikan perintah kepada Sakarya untuk menggembalakan domba-domba sembelihan itu. Ini merupakan kalimat yang berisi nubuat. Akan datang seorang gembala yang baik. Akan datang seorang Mesias yang akan menggembalakan domba-domba sembelihan. Yang akan menggembalakan umat Israel yang sedang patah hati. Gembala yang baik itu akan menggembalakan umatnya dengan dua tongkat untuk melindungi umat pilihan Allah ini, untuk melindungi umat Allah ini, dan yang kedua untuk menuntun mereka di jalan yang benar. Gembala yang baik ini juga akan menghilangkan tiga gembala yang jahat. Tiga gembala yang jahat yang dimaksud adalah Raja, Imam, Nabi yang tidak menjalankan fungsinya sebagai gembala. Itu berita pertama yang disampaikan oleh Nabi. Dan nubuatan Nabi Sakarya ini pada akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11, Yesus bersabda, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Di tangan Yesus, fungsi gembala itu kembali berjalan dengan baik. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membalut luka orang yang terluka. Dia memanggil pulang orang yang tersesat. Dia mencari yang hilang. Dia melakukan fungsi sebagai gembala selama dia hidup. Ini merupakan berita sukacita bagi orang Israel yang sedang berada di kota Yerusalem. Mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Mendapatkan semangat bahwa ternyata mereka tidak ditinggalkan oleh Allah. Dikalah mereka kecewa. Tuhan masih memperhatikan mereka. Tuhan peduli kepada mereka. Tuhan menjanjikan seorang Mesias, seorang gembala yang baik di dalam kehidupan mereka. Berita firman Tuhan ini menjadi berita juga bagi kita. Terlebih bagi saudara-saudara yang saat ini sedang kecewa. Yang saat ini sedang bersedih. Yang saat ini sedang memiliki pergumulan hidup yang hebat. Firman Tuhan ini dialamatkan kepada Anda. Anda sama seperti domba-domba sembelihan. Seperti orang Israel yang baru saja pulang dari Tanah Babel melihat kekecewaan. Melihat puing-puing berserakan. Melihat kehidupan yang seolah tidak ada masa depan. Dalam kondisi psikis yang seperti itulah. Tuhan peduli. Tuhan memperhatikanmu. Tuhan mau menolongmu. Bagi saudara-saudara yang memiliki pergumulan hidup yang hebat. yang melihat kehidupan ini seolah-olah tidak ada masa depan. Seolah-olah kehidupan ini akan segera berakhir. Peganglah kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan peduli padamu. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan selalu memperhatikanmu. Sekalipun engkau punya pergumulan hidup yang hebat bukan berarti dia meninggalkanmu. Dia sedang memperhatikanmu. dan dia akan menolongmu dengan caranya sendiri. Disaman lampau. Disaman bangsa Israel baru keluar dari tanah pembangun Babel. Tuhan menolong umat. Mengubarkan semangat umat melalui Nabi Haggai dan Nabi Sakarya. Ada banyak cara Tuhan yang dapat dia gunakan untuk menolong kita. Yesus telah datang ke dunia sebagai gembala yang baik. Dalam nubuatan Nabi Sakarya kita membaca ternyata domba-domba yang digembalakan itu menolak sang gembala. Sehingga sang gembala berkata aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Saudara sekalian kehadiran Yesus sebagai Mesias sebagai gembala yang baik tidak disambut dengan baik oleh umat Israel. Pada akhirnya Yesus ditolak oleh mereka. Yesus dibunuh oleh mereka. itu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan pada akhirnya Yesus mati. Tapi kemudian dia bangkit dan naik ke syurga. Nah nubuatan Nabi Sakarya ini bahwa gembala ini tidak akan lagi menggembalakan domba-domba sembelihan. Itu menjadi kenyataan. Nubuatan Sakarya bahwa yang hendak mati biarlah mati. Yang hendak lenyap biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Itu benar-benar terjadi. Empat puluh tahun setelah kematian Yesus. Tentara Romawi memasuki kota Yerusalem. Dan kota Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi. Baid Allah dihancurkan oleh tentara Romawi. Rumah-rumah yang ada di sana semuanya dihancurkan oleh tentara Romawi. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Mengapa terjadi malah petaka seperti itu? Karena ketika Tuhan datang sebagai gempala Tuhan datang dengan firmannya bangsa Israel tidak mempercayainya dan menolak semuanya itu. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita ketika engkau pecewa ketika engkau bersedih ketika engkau putus asa carilah firman Tuhan carilah hadirat Tuhan sebab hanya di dalam dialah engkau mendapatkan pertolongan sebab dialah gembala satu-satunya yang baik di dalam kehidupan kita. selamat menikmati